Kalau di Jepang juga saya disebut bumi kundo, sama saya dengar anggor laut, ulfa, jadi kalau kita lihat gambarnya ini cukup bagus seperti bunga mawar. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada materi selanjutnya, yaitu dari Pak Dr. Liedemann yang akan membawakan materi mengenai budidaya rumput laut, ulfa, SP, dan kolera SP. Sebelum saya persilahkan Pak Liedemann memaparkan materinya, saya akan membacakan sedikit kurikulum Vite beliau. Jadi Pak Liedemann ini mendapat gelar S1-nya dari IPB, jurusan aquaculture, kemudian S2 dan S3-nya dari Kagoshima University Jepang. Saat ini beliau adalah peneliti di Balai Budidaya Air Payo Takalar. Ada beberapa publikasi, banyak sekali publikasi yang telah beliau hasilkan, ada juga patent yang telah beliau hasilkan, yaitu metode pembibitan glasilaria laut dari spora. Kemudian beberapa publikasinya, banyak sekali saya mungkin tidak bisa membacakan satu persatu, tapi beliau sangat produktif dalam menulis, mempublikasikan hasil penelitiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Liedemann, saya persilahkan untuk memakarkan materinya. Silahkan Pak Liedemann. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusat Unggulan Inovasi Rumput Laut Universitas Sasaludin yang sudah mengundang untuk menyampaikan materi di acara ini. Dan seluruh peserta yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, semoga kita sehat selalu dan bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Baik, saya pada kesempatan ini diberikan panitia judul tentang metode budidaya, kolerpa, dan ulfa. Saya share dulu, Bu, ya. Bu, ya. Silahkan, silahkan, Pak. Silahkan di-share. Kita sudah dijadikan co-host itu oleh ini. Silahkan share materinya. Sudah ada, Bu? Sudah, sudah. Sudah, silahkan. Baik, terima kasih. fullscreen, Bu, ya? Sudah, Bu? Bisa di-slideshow mungkin, Pak, ya? Ya. Oke. Silahkan, Pak. Sudah api. Jadi, saya sudah diperkenalkan tadi. Saya dari Bibi Api Takalar. Jadi, kami di Bibi Api Takalar bukan hanya budidaya rumput laut. Banyak juga spesies-spesies lain, baik pembenihan maupun budidayanya yang kami kerjakan. Dan, ya, balai kami lebih ke arah pengembangan, begitu. Jadi, kami lebih banyak aplikasi, ya, kalau ini aplikasi penelitian, begitu, ya, riset application, begitu. Jadi, riset-riset murni yang ada di balai-balai, balai penelitian, balai riset, universitas. Kami coba kembangkan, mengaplikasikan langsung ke lapangan, seperti begitu. Yang pertama, budidaya lawi-lawi. Jadi, memang tadi sudah langsung ke metode diberi judul. Jadi, saya pertama memperkenalkan dulu lawi-lawi ini. Karena tadi, ya, sudah dijelaskan banyak sekali jenisnya. Namun, demikian, saya juga masih belum berani menyebutkan spesies di sini, masih kolar PSP. Walaupun nanti kita berdasarkan struktur, ya, ataupun morfologi yang ada di Solusi Selatan dan yang kita budidayakan, kita sudah identifikasi, seperti begitu. Kemudian, kalau di Jawa, Filipina, itu Lato. Kalau di Jepang, itu biasanya disebut bumi budo, sama-sama dengan anggur laut. Nah, budidayanya sendiri pertama sekali ini diinisiasi oleh Asyar, kegiatan Asyar tahun 2012 itu. Jadi, untuk diversifikasi jenis-jenis komunitas perikanan yang bisa dibudidayakan. Karena pada saat itu jelas, seperti udang, waktu itu banyak penyakit bermasalah. Jadi, kita mencoba beberapa jenis baru untuk bisa dibudidayakan. Nah, ini secara morfologi ada tiga yang agak berbeda, tetapi terakhir ada DNA identifikasinya untuk jenisnya itu lebih dekat ke koler parasemosa yang di Takalar. Ini sudah dikerjakan oleh pihak biotek, biotek Jakarta, dalam kegiatan Asyar juga, Asyar Australi. Selain rasemosa yang gambar di tengah ini, sebenarnya kita juga punya lentilifera. Ini juga masih berasakan struktur ataupun morfologinya, karena memang berbeda antara rasemosa dengan lentilifera. Terus, dia punya habitat, dia punya habit atau kebiasaan hidup juga berbeda. Nah, yang terakhir ini sebenarnya dia satu spesies dengan rasemosa, tapi ada yang menyebut juga Sertulariodes. Ini juga kadang-kadang dia berbentuk seperti Lipan, kalau di Takalar disebut, tapi kadang-kadang juga dia berbentuk murni anggur. Bukan murni anggur, dia mirip anggur. Seperti begitu. Nah, ini yang kita budidayakan di Balai Takalar. Yang pertama ini kita bisa bedakan secara morfologi itu, kita bisa lihat ya, jadi anggur ini tuh yang di atas gambar itu, yang kita sebut lentilifera, kemungkinan lentilifera, itu dia bulat, bulat sekali. Nah, sedangkan rasemosa itu, dia nggak terlalu bulat, dia punya anggur. Jadi masih ada kayak segitiganya di situ. Dan kadang-kadang daunnya juga masih berbentuk seperti daun-daun kelapar. Nah, ini mungkin ininya apa, klasifikasinya. Jadi, saya juga masih menyebut SP, walaupun sudah ada hasil dari pihak biotek yang sudah menerangkan, bahwa yang kita kalah itu ada satu rasemosa, kemudian ada silindrae, sertu laroides, kemudian yang belum diidentifikasi itu lentilifera-nya itu belum diidentifikasi secara morfologi. Nah, karena tadi ada hubungan dengan kegiatan kita, jadi untuk lentilifera ini, kandungan proteinnya itu sumber arimat tajun itu hanya 10,4, tapi yang sertu laroidesnya itu bisa mencapai 20%. Nah, tapi memang agak menarik ini klorobita ini ya, karena ada juga, nanti mungkin saya jelaskan, bahwa kandungan protein itu tergantung juga dengan lokasi, lokasi geografis, kemudian nutrien perairan, umur juga. Itu akan mempengaruhi kandungan protein dan juga mineral-mineral dan penutrien yang lainnya. Nah, ini secara lengkap, tadi yang Matajun et al. ini, melihat secara lengkap komposisi sampai di sini, mineral. Jadi yang menarik di sini saya lihat untuk kolerpa ini, dia magnesium yang tinggi di sini, dibandingkan dengan kotoni dan sargasum. Dan juga memang secara umum kalau kita lihat bahwa RG itu mempunyai kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang lainnya. Dan juga kelebihannya untuk RG itu, makro-RG itu biasanya seratnya tinggi, seperti begitu. Jadi memang selama ini rumpu laut itu ataupun makro-RG itu lebih dekat dengan makanan yang sehat, begitu. kaya serat, kaya serat, seperti itu. Dan tinggi mineral. Bahkan kalau kita di Indonesia untuk menambah iodium untuk ibu-ibu yang untuk penyakit gondok, kalau kita ditambahkan iodium, kalau di Jepang mereka yang dianjurkan ibu-ibunya makannya hijiki, jadi benang rumpu laut yang dianjurkan karena memang tinggi kandungan mineralnya. selama ini rumpu laut ini banyak dimakan umumnya fresh, dicampuran untuk salad dan macam-macam. Kemudian juga untuk kosmetik dan juga untuk biasanya parmasi juga. Jadi ada ekstrak itu sudah banyak pengujian merupakan antibakteri, anti-jamur atau juga umumnya disebut sebagai antimikrobial. Suara saya jelas, Bu Nita? Jelas, Pak. Jelas sekali. Silahkan, lanjutkan. Nah, ini di pemasarannya sekarang karena biasanya untuk fresh itu paling sekitar satu minggu sudah dilakukan pengawetan. Salah satunya dengan menggunakan air laut pekat atau brain. Jadi dengan air laut pekat ini biasanya bisa bertahan lebih lama sampai 3-4 bulan. Ini produknya sudah Vietnam yang duluan ini menggunakan larutan garam pekat. saya izin ini karena ini video jadi saya menjelaskan di sini bahwa kolerpa ini yang diawetkan di dalam larutan garam pekat atau brain itu bentuknya nanti itu keriput. Jadi kurang bagus karena memang mengkerut. Tapi setelah kita celupkan kembali di air minum atau aqua aqua des begitu dia akan kembali ke bentuk semula dan normal kembali jadi kita makannya bisa sama seperti fresh. Boleh bu ya? Mungkin satu menit saja tidak sampai. Silahkan pak silahkan. Jadi saya menunjukkan bahwa nanti bentuknya seperti semula. Ini kita rendam di air tawar. bukan air tawar ya, air minum ini. Aqua. ini kita bergerak. Bergerak. setelah kita masukkan beberapa detik mungkin sudah sampai 1 menit sudah lurus ini produknya sudah dijual kalau produknya sudah ada kita sendiri di balai sudah juga mencoba untuk mengembangkan ini ternyata bisa untuk disimpan jadi lurus kembali seperti semula baik jadi berdasarkan kemampuannya ini ada informasi di Eropa di Australia dia makan minum alkohol direndam di air kolerpa ini alkoholnya diserap kolerpa nanti dia makannya dengan kolerpa lain ini sugestinya lain kalau dimakan dengan kolerpa baik sekarang kita masuk ke budidayanya untuk kolerpa ini karena tadi saya bilang mineralnya tinggi terus anti hipertensi karena tinggi magnesium jadi sebenarnya jadi sebenarnya kolerpa ini bisa bisa kedepannya sebagai makanan yang berfungsi atau fungsional food untuk jadi bisa untuk untuk tujuan tertentu makanannya kemudian ya kalau kita budidayakan dengan harapan nanti persediaannya itu tidak tergantung musim sehingga untuk industri itu tidak tidak kekurangan bahan baku kalau kita mengandalkan dari alam kadang-kadang musim hujan kurang dengan adanya budidaya ini untuk keberlanjutannya dan kita juga bisa mengendalikan kalau di budidaya karena kita bisa memberikan nutrien tertentu kapan harus dipanen sesuai dengan keinginan pasar ya karena nanti kalau sudah dibudayakan berkurang yang mengambil di alam dengan permintaan semakin bertambah jadi plasma nurpa kita bisa tetap terkendali kemudian budidaya ini tersederhana untuk kolerpa ini tidak seperti pilihara udang harus dikasih makan harus dipilihara siang malam jadi kita hanya kasih kalau untuk daerah yang tidak subur dikasih pupuk kalau yang subur tidak perlu lagi diberi tambahan mungkin bisa juga dipolikultur dengan hewan yang lain ataupun rumput yang lain nah jadi selama ini yang kami kerjakan di balai itu kita pelihara di tambah dan juga kita pelihara di trei trei itu anco seperti anco jadi untuk yang ditambah sistemnya disebar di dasar tambah kemudian nah ini syarat-syarat lokasinya jadi yang paling utama jauh dari polutan karena tadi dia menyerap gampang menyerap bahan-bahan selain itu yang paling penting koler rupa ini tidak tahan di salinitas ataupun kadar garam yang rendah jadi harus di atas 20 ataupun 25 untuk keberlangsungan hidupnya makanya kalau ditambah biasanya yang dekat laut biasanya bukan yang di dekat sungai kemudian tanahnya yang biasa kita lihat ditambah itu biasanya pasir berlumpur yang biasa kita gunakan untuk tambah kemudian untuk persiapan ini yang ditambah juga karena kalau kita nanti takut bocor kita perbaiki dulu kemudian kalau misalnya pihaknya terlalu rendah bisa kita kasih pengapuran setelah aman tambah kita kemudian kita di air dan kadang-kadang di air juga ada hama seperti ikan kadang-kadang ikan ataupun penyuk putih ataupun ikan ikan baronang kerung-kerung itu ya biasanya makan lagi-lawi jadi kita bisa kasih biji teh untuk membunuh lagi-lawi untuk membunuh ikan tersebut nah jadi bibitnya itu kalau pertama sekali di takalar ini dia ambil dari alam bibit dari alam kemudian dibudidayakan kalau sekarang bibit juga sudah bisa diperoleh dari hasil budidaya kalau untuk bibit biasanya minimal kita pilih 20 hari kemudian bibit yang kita pilih itu kita kalau terlalu besar kita potong kemudian kita pilih yang pigmentasinya normal disini maksudnya warnanya hijau bukan yang agak pucat kadang-kadang kita ketemu yang agak transparan begitu setelah kita seleksi nah jadi kalau untuk ditambah untuk pertama sekali itu biasanya kita sedikit ditanam begitu jadi bibit kita itu kalau tidak ditanam kadang-kadang dia terangkat ke atas begitu jadi setelah kita tanam nanti stolonnya berakar dan akarnya itu nanti menempel di subserat setelah itu dia tidak akan naik ke atas lagi nah ini yang biasa kita untuk ditambah sekitar 2 gram berarti itu 200 gram kalau 0,2 sampai 1 kilo per meter persegi itu yang biasa kita gunakan untuk ditambah nah ini jadi waktu pertama ini kita pelihara di dasarnya itu agak dibenamkan jadi tidak langsung disebar seperti gracilaria kan biasanya cuma dilempar ini harus sedikit ada tanah yang tertanam sedikit supaya tidak ke atas ini tadi di waktu pemeliharaan jadi kondisinya itu harus dicek karena kadang-kadang kalau ditambah ada yang bagian yang sudah banyak jadi kita harus sebar misalnya ada di sudut yang sudah menumpuk kita harus sebar lagi ke bagian dasar yang memang kurang seperti itu untuk parameter kualitas airnya barangkali seperti kita di perikan secara umum hanya tadi yang saya bilang yang normal itu salinitasnya antara 25 sampai 34 yang optimum kalau di bawah 20 biasanya dia sudah mulai tidak tumbuh bahkan bisa mati nah jadi pengalaman kita kalau untuk laju pertumbuhan relatif itu 2 sampai 4 persen per hari saya pikir normal seperti rumpul pada umumnya nah kalau kita pelihara satu bulan biasanya kita panen itu parsial jadi tidak diambil semua disisakan untuk bibit berikutnya kalau untuk satu bulan biasanya kita dapat 2 sampai 4 kali lipat kalau kita tanam 1 kilo bisa sampai 4 4 kilo kita dapat hasilnya kalau 3 bulan kita kalikan juga seperti begitu sekitar 10 sampai 15 kali lipat nah untuk dikonsumsi ya karena yang ditambah ini dia ada substrat pasir jadi kadang-kadang relatif kurang bersih dibandingkan dengan yang dipelihara di bug jadi selama ini kita lakukan purifikasi jadi setelah dari tambak kita pelihara di bug sekitar 1-2 minggu setelah dipelihara di bug kita sirkulasi airnya habis itu untuk dijual ke masyarakat yang mesti disterilisasi bisa pakai ozon seperti begitu nah yang kedua ini sistem tray sistem anco jadi kita seperti gambar ini ada screen lubangnya sekitar 1 cm secara umum itu kan tebalnya di atas dan di bawah itu ada screen itu kita isi itu pipa kita isi di bawah dan di dalam screen itu jadi screen itu nanti sebagai tempat nempel nanti lama-lama dia keluar jadi seperti gambar di bawah ini yang kiri bawah dia sudah menutupi screen itu jadi screen itu sebagai indukan saja yang tumbuh besar nanti itu yang keluar keluar dari screen ini screen tadi yang kita jenis screen yang lain ini kita bisa juga pakai kurungan seperti begini tapi lebih efisien yang tadi kalau setelah kita bandingkan nah jadi graceleria ini apa koerpa ini memang ternyata dia perlu substrat setelah kita uji karena seperti gambar ini stolon itu nanti memanjang jadi dia menempel walaupun di fiber dia juga menempel berbeda dengan kotoni ataupun graceleria tanpa substrat dia tidak akan mengeluarkan akar karena dia tidak punya stolon seperti koerpa ini nah ini juga buktinya di gambar di bawah ini jadi ini di di kacain kita foto ini karena kita coba walaupun di kaca dia tetap perlu nempel walaupun di kaca dia juga menempel seperti gitu ini kelihatan di bawahnya akar-akarnya bukan akarnya stolon tapi di hujung stolon ada akar kecil-kecil nah kalau kita pelihara biasanya itu kalau banyak menumpuk di bawah itu putih seperti gambar ini ya putih ini tertumpuk biasanya ataupun kalau bukan putih ini parasit bukan epipit epipit itu kita identifikasi ada neosiponia ini yang gambar kanan bawah ini neosiponia ini banyak sekali kalau sudah musim bisa ini berpengaruh juga karena menutupi lawi-lawi kita ataupun kolerpa kita juga ikan ikan jadi ikan ini foto ini yang saya lihatkan ini fotonya ikan nilai bukan nilai kalau kita sebut disini mujair kalau makasar jabir kalau lapar dia makan juga kalau kita kalau di di akuarium kalau kita kasih makan kalau lama tidak dikasih makan dia makan juga selain mujair ataupun jabir tadi juga ikan baronang juga itu makan lagi cukup banyak kalau baronang makan lagi lagi ini tadi yang proses dari tambak kalau tambak kita panen kemudian ini disini yang saya sebut tadi proses purifikasinya itu supaya potorannya hilang nah ini kita sudah semenjak 2012 itu sudah mensosialisasikan produk kolerpa ini diantaranya rekor muri makan kolerpa atau makan lawi-lawi di Pantai Losari ada 6.500an orang ini rekor muri ada kepala balai ini Pak Sudung Raharjo ya mungkin begitu yang lawi-lawi bu ataupun kolerpa selanjutnya masih ada berapa lama bu cukup 5 menit lagi Pak waduh nah ini sudah sedikit ya ya 5 menit ulfa jadi kalau kita lihat gambarnya ini cukup bagus seperti bunga mawar dia semasa warnanya hijau gitu ini fotonya yang nempel di batu dari dari Bali gitu ini klasifikasinya ke algae hijau klorovita ulfa ini sudah dipelihara di Kanada cukup besar kalau kita lihat di internet juga di India di India itu dia jenisnya bukan laktuka tapi linza yang agak panjang-panjang laktuka ini di Australia tempatnya Pak Nick nanti Nicholas sama Anna itu dia sudah pelihara juga di Tengki dan kami terus terang baru mencoba pelihara itu yang pertama tahun lalu kemudian mulai lagi tahun ini mulai Januari kemarin ini terkait kandungan protein ini menarik untuk Ulfa karena ini yang di Bali hasil analisa dari Mahasu et al ini saya lupa nama depannya itu sekitar 10% saja yang dari alam kemudian secara umum dari hasil-hasil penelitian literatur itu 17-27 persen dia punya protein kemudian lemaknya secara umum mengumpul itu lemak rendah lemak seperti ini karbohidrat ini sangat tinggi kemudian ini pernyataan kenapa lain-lain karena musim karena lokasi ekorapi karena nutrian dari perairan yang menyebabkan berbeda-beda dan ini tahun 2008 ada penelitian bahwa laktuka ini dengan kandungan tan berbeda amonium amonia yang ada dia uji ternyata bisa sampai 43% dengan kandungan tan yang tinggi kita bandingkan dengan yang rendah itu 14% jadi sangat ada pengaruh nutrien yang kita berikan kalau kita budidayakan ini hasil budidaya ini apa beli dua menit lagi sudah ini ulpa yang di Bali jadi rata-rata begini kalau kita lihat di alam hidupnya di batu-batu kami uji coba pertama pakai aslinya ini jadi kita ambil yang ada batunya ternyata gagal kemudian kita juga kalau pelihara di luar karena fluktuasi suhu tinggi itu tidak bisa juga mungkin perlu modifikasi kalau mau di luar outdoor metode yang sekarang kita kembangkan tidak pakai lagi bukan di batu ini tapi pakai sistem aerasi supaya dia teraduk ini yang kita coba pakai fiber-fiber begini kemudian ini yang sudah kita dapatkan penembaran itu 1 gram per liter kemudian kita pupuk kemudian kita ganti air sekitar 50% 2-3 hari kalau di Australia dia menetes pupuknya jadi setiap hari itu sirkulasi terus kita panen parsial kalau sudah 1 minggu atau 1 bulan yang akan menghasilkan kemarin 1 bulan itu kita dapat dari kita polume 250 airnya 250 gram kita tebar itu panen 378 gram itu rata-rata dari 3 wadah yang kita pelihara jadi lagi pertumbannya memang masih agak rendah 1,8 tetapi di langkah awal seperti begini mudah-mudahan ke depan kita pelajari terus bisa lebih baik lagi ini gambar yang kanan atas ini dia pucat suhu terlalu tinggi terakhir ini kulit airnya jadi yang kami pelihara sekarang itu kisaran saling tasnya 28 sampai 30 kemudian dan musim hujan ini data suhu kita rekam per setengah jam kemudian data cahayanya ini yang kita gunakan sekarang karena pertumbuhannya cukup bagus jadi nanti bisa jadikan dasar untuk pemeliharaan ke depan oke itu yang saya sampaikan Bu terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan ya terima kasih Pak Lido ini ada beberapa pertanyaan nanti bisa kita langsung jawab yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Elmi berapa konsentrasi garam pekat yang dipakai untuk menyimpan kolerpa dan apakah bisa untuk semua jenis kolerpa atau juga untuk jenis rumput laut lainnya silahkan Pak kalau yang kami coba jadi berapa konsentrasi garam kalau yang kami coba ini Bu kita sudah coba halo silahkan Pak dari 5% sampai 25% ini kenapa Bu kedengaran Jipat kedengaran ada suara di belakang jadi dari garam pekat itu biasanya sekitar 26-27% atau 260-270 PPT terkait dengan kelarutan garam itu yang paling maksimal itu untuk apakah apa itu untuk semua jadi konsentrasi garam ini apakah itu bisa untuk semua jenis kolerpa atau untuk jenis rumput laut hijau lainnya kami baru mencoba rasemosa dengan lentilipera Bu itu dua spesies itu yang kami coba tapi saya pikir karena jenisnya hampir sama jenis morfologi kemudian bahan-bahan saya pikir jenisnya hampir sama saya pikir yang lain juga jadi mungkin nanti Pak Lide kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab jadi mungkin tolong dijawab di kolom chat dijawab langsung karena waktu yang tidak memungkinkan saya tidak sempat atau tidak bisa menjawab pertanyaan secara langsung nanti Pak Lide Man akan menjawab di kolom chat baik terima kasih kepada Pak Lide Man